Terima kasih telah menonton! 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 Fema semasa aja ya, habisnya ada janji mau arisan di rumah Bu Eva. Ya udah, nanti biar saya yang jemput. Ingat ya Abel ya yang Mama bilang, pokoknya kamu jangan... Ya tau, nggak boleh bandel, nggak boleh mender-mender kelas, nggak boleh berantem, nggak boleh ngeceh, nggak boleh cerewet. Iya pinter, tapi kamu ya kalau Mama ngomong, kamu selalu aja ada jawabannya, emang cerewet kamu ya. Masa Abel mau itu, mau itu nggak boleh? Wah jangan-jangan, nggak awet nih. Jangan-jangan pas Mama kecil lebih cerita ya Abel. Aku aja deh. Yaudah, sekarang mau masuk kecepatan ya. Ya sayang, ya baik ya. Bye Mama. Bye. Kamu seng banget sih sama aku, nggak capek apa iseng terus? Ih siapa yang iseng? Gara-gara lagi emang suit-suit itu? Tadi nggak iseng apa? Yaudah siapa yang suit-suit? Gare banget sih kamu. Gare-gare. Gara-gara kamu, aku teman-teman sama Mamaku terus. Eh, tunggu dulu. Ih, apa lagi sih? Sini-sini Nona cantik, tunggu dulu ya. Sebentar ada kejutan nih. Ya, ini dia. Ayo ambil. Kamu cantik deh. Ayo ambil. Udah. Udah lah, jangan bermalu. Udah lah, jangan bermalu. Makasih, Om. Selamat, Pak. Makasih, Ma. Makasih, Doan. Sini anak-anak. Makasih, Pak. Makasih. Ya, Om. Terima kasih. Terima kasih Lihat Mama kamu kelihatannya bahagia sekali Kalau kamu bisa terus membagiakan mama kamu seperti ini Mudah-mudahan Umurnya bisa panjang dan sehat selalu Terima kasih dok Saya, Kopi, dan Tria Memang selalu berusaha Untuk membahagiakan mama saya Supaya penyakit jantung mama tidak kambuh lagi Iya, iya Tapi tugas kamu bukan hanya itu Dok, silakan makan Iya, terima kasih Biar nanti aja Kamu juga harus menjaga mama kamu agar tidak sakit Kaget atau represi lambung Kalau sampai perasaannya tertekan Itu akan membahayakan penyakitnya Jangan sampai kejadian di rumah sakit itu terulang lagi Ya Ya, dok Emang ada kejadian apa, dok? Ini Waktu mama di rumah sakit Laki-laki yang pernah menjadi papa diri saya datang Mama syok Dan hampir meninggal Setelah itu Perempuan brengsek yang telah menghancurkan rumah tangga mama saya Datang menjenguk Mama syok lagi Sekali lagi Mama hampir meninggal waktu itu Kenapa gak kamu hajar aja perempuan itu? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Kamu kan lagi hamil Kan kasian mama, mas Aku tersanjung Tersanjung Alip lo, lo gak punya mata dulu Eh lo, Proto Lo menghina orang lagi Benapah, gak boleh bah Hmm, menghina orang lagi Pas sini, pas sini, pas sini Benap, lo jangan suka usung cewe lo Nama gue bukan Benap, tau Iya, gue tau Tapi tuh pantes tuh kenama julukan lo, ha? Julukan apa? Benap itu artinya Idung jeber, badan nunak Kurang ngajar lo Lo beran sama gue? Siapa takut? Oh Makasih ya Ya Saya tidak pernah mengira kamu sudah saat ini Ini Saya pikir kamu bisa berubah ternyata saya salah Ya, saya memang berubah Sekarang saya berubah Saya tidak akan pernah tunduk di bawah perintah kamu lagi Kamu bisa sombong karena lagi saya lumpuh Ya karena bajingan Cukup! Hei, seharusnya kamu berterima kasih pada saya Karena ada saya, kamu bisa selamat Saya mempertaruhkan nyawa saya melawan bajingan-bajingan itu Melawan perampok-perampok itu Demi untuk menyelamatkan kamu Asal kamu tahu Kalau tidak sekarang kamu sudah mati Lebih baik saya mati daripada hidup berdampingan sama kamu, bajingan Tutup mulut kamu Hei, dan jangan pernah macam-macam dengan saya Jangan coba-coba dengan saya Saya bisa menghabisi kamu setiap saat Saya bisa mendorong kamu dengan kereta kamu Jatuh di bawah tangga Sehingga kamu mampus Dan saya bisa katakan sama polisi Bahwa kamu mati karena kecelakaan Jadilah anak yang baik Tangga tangan Kalau saya datang kamu belum tangga tangan Ya Allah Kalau saja saya mau mendengarkan apa yang dikatakan Mita Denny dan Bobby Nasib saya mungkin tidak akan jadi begini Ya Allah Berilah saya kesempatan Untuk bisa bertemu dengan mereka Agar saya bisa minta maaf Atas kesalahan saya Membenci dan memusuhi mereka Padahal mereka menyampaikan kebenaran Tidak ada apa lagi sih? Tidak apa-apa Kau mikirin dia Gue tuh mikirin nyokap bukan karena Apa ya Masalah hak warisan gue lah Atau apa segala macem Tuh bukan Tapi gue keinget nyokap gue Karena dia sekarang tuh udah nikah sama Andre Kamu udah banyak bicara tentang dia Untuk apa kamu inget-inget lagi Ya udah lah capek gue mikirinnya Sekarang mending anak temenin gue Jemput anak gue dari sekolah Ya Tak apa Bapak inspiration Tolong mbak.